Hai pesanan Bapak Tira Budi Sanjaya atau Ibu Anisa Listiana Infirai P2 Pro ya ini dia thermal T2 Pro ini versi Android nih Oke ini dia hardcovernya kemudian kita cek lengkapannya ada apa saja ya dalam sini di sebelah sini itu ada satu buah sabuk sabuk ini gantungan dari hardcovernya sini kemudian ada satu buah manual book manual booknya bisa dibaca-baca kembali ya Pak kemudian ada ucapan terima kasih ucapan terima kasih dari Infirai selanjutnya ada tutup dari cangkang relnya kemudian ada dua buah kunci L satu buah adaptor 4 buah baut kecil dan satu buah baut yang besar kemudian ada dapat juga satu buah stiker yang kecil satu buah stiker yang satu buah stiker yang ini yang besar dan yang kecil ya kemudian ada dua buah kabel USB jadi ada yang mikro ada yang taxi di sebelah sini ada satu buah cangkang rel ya di dalam cangkang relnya sudah ada dua baut L kemudian ada bracket ada hand grip maksudnya hand grip lengkap dengan rotar dan juga bautnya ada bracket handphone dan juga bracket kamera dan ini dia kameranya Hai Nah untuk mengatur fokus dari kameranya itu bisa dilakukan dengan cara memutar bagian depan kameranya seperti ini ya oke Nah kemudian untuk konek ke handphone Nah sebelum konek ke handphone pastikan untuk mengaktifkan OTG terlebih dahulu ya OTG pada handphonenya oke sebelum itu kita masuk ke pengaturan handphone dulu pengaturan handphone seperti ini kemudian kita cari OTG langsung searching saja OTG langsung diaktifkan Nah setelah diaktifkan kita langsung masuk ke aplikasi sinfrared Nah setelah masuk ke aplikasi kita langsung colok kameranya seperti biasa Nah setelah kameranya tercolok nanti akan ada notifikasi seperti ini pilih oke Nah oke disini ada fitur-fitur yang ada di dalam aplikasinya disini ada background jadi background background nya bisa diganti-ganti sesuai dengan keinginan kemudian Nah ada background kemudian ada reticle jadi reticle nya ini bisa di zoom ya zoom out zoom in cara zoom itu tekan tanda plus jadi di tekan tanda plus tanda minus untuk mengacilkan kemudian reticle nya juga bisa digeser-geser kiri kanan atas bawah bisa selanjutnya untuk mengganti warna reticle bisa diswap ke atas seperti ini untuk mengganti mode reticle diswap ke sebelah kanan Oke selanjutnya ada mode warna mode warnanya ada tiga hijau orange dan ninja yang paling terang itu yang hijau dan yang paling redup itu ninja kemudian ada hot tracker hot tracker ini untuk mencari sumber panas ada bukan kamera ada fitur HD ada jepret kamera ada recording Nah untuk melihat hasil recording dan juga jepretan kameranya bisa masuk ke sini nah selanjutnya kita masuk ke menu lagi ada menu termography setting ada celcius Fahrenheit correction dan distance distance ini jarak jaraknya ya kemudian ada rotet rotet ini rotasi pada layar kemudian ada mirror logo ada HD mode jadi HD mode disini ada dua ya ada HD saja ada HD plus kemudian ada sistem kamera sistem kamera ini untuk melihat gambar asli dan juga gambar dari kameranya kemudian ada temperatur measurement temperatur measurement ini untuk mengukur suhu tubuh tapi suhu yang diukur itu hanya suhu kulit terluar saja kemudian ada auto shutter position time compass speed dan lain-lain bisa dipelajari lebih lanjut kemudian kami menyarankan untuk penggunaan kameranya tidak digunakan lebih dari 30 menit karena itu dapat menyebabkan overheat dan dapat mengakibatkan kerusakan pada komponen di dalam kameranya nah setelah selesai menggunakan bisa keluar seperti biasa terima kasih terima kasih